Setelah sempat buron, pelaku jambret yang menyebabkan makmak tersungkur ke aspal dan terluka akhirnya diringkus di Depok, Jawa Parat. Pelaku ternyata pernah melakukan aksi jambret HP dengan modus serupa. Pelaku penjambretan yang menyebabkan seorang makmak terjungkal ke aspal hingga terluka akhirnya ditangkap petugas polsek BG Depok. Pelaku ditangkap, usai polisi melacak plat nomor motor yang digunakan saat beraksi. Hasilnya ia diringkus dari kediamannya di kawasan Kelapa II Cimanggis. Hasil pemeriksaan, pelaku pernah bekerja sebagai ojek online namun sudah diputus kemitraannya. Meski sudah tidak bekerja, pelaku tetap menggunakan jaket ojol setiap melacanakan aksinya. Sebelumnya ia juga pernah menjadi jambret HP dengan modus serupa. Sudah pernah melakukan suatu kejahatan HP namun demikian korban tidak melapor. Dengan ini, maka korban nanti akan saya hubungi untuk membuat laporan polisi kembali. Kalau untuk terkait ojek online ini, memang hanya modus atau? Oh tidak, tersangka ini dulu pernah bekerja di ojek online. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti. Berupa motor yang digunakan saat beraksi, helm, jaket, serta tas korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan.